1, 2, 3 Joy mulai tertarik pada musik trot modern dan terpengaruh untuk menjadi penyanyi setelah menerima pujian saat membawakan lagu band rock korea Cherry Filter, Flying Dark, selama festival sekolah dasar. Pada 2012, Joy mengikuti audisi dan casting yang digelar oleh SM Entertainment di SM Global Audition, Seoul. Dari sanalah, karirnya dimulai. Selain aktif sebagai penyanyi, Joy juga dikenal aktif dalam dunia akting. Hal ini dibuktikannya dalam beberapa drama serial yang pernah dibintanginya. Berikut beberapa drama yang dibintangi oleh Joy Red Velvet. 1, The Liar and His Lover The Liar and His Lover merupakan drama Korea yang diadaptasi dari manga Jepang populer Kanojo wa Uso Oaisi Sujiteru karya Kotomi Aoki. Drama ini mengisahkan kisah cinta Kang Han Gyul yang diperankan oleh Lee Hyun Woo, seorang komposer musik jenius yang patah hati lalu bertemu dengan Yoon So Rim diperankan oleh Joy. Han Gyul selalu menyembunyikan identitas diri yang sebenarnya dari So Rim. Namun, saat So Rim memulai karirnya di dunia musik, perlahan kebohongan Han Gyul mulai terungkap. Drama ini mengisahkan kisah pelik di balik wajah seorang pembohong di hadapan kekasihnya sendiri. 2, Temp Temp disebut juga The Great Seducer merupakan drama Korea yang diadaptasi dari novel Perancis tahun 1782 berjudul Lesliacens Hazardesses karya Pierre Coderlos de la Clos. Secara umum, drama ini bercerita tentang kisah cinta seorang pemuda kaya raya berusia 20 tahunan yang bernama Kwon Si Hyun, seorang pewaris kaya raya dari perusahaan JK Group. Kwon Si Hyun, Choi Su Ji dan So Jo bersahabat sangat baik. Kisah berawal dari teman dekat Kwon Si Hyun, yakni Choi Su Ji, yang baru saja dipermalukan oleh seorang pria yang bernama Lee Ki Yang. Karena Choi Su Ji merasa sakit hati dan ingin membalas dendam pada Lee Ki Yang, ia pun membuat taruhan dengan temannya, Kwon Si Hyun, untuk merebut cinta pertama Lee Ki Yang bernama Ng Tae Hee yang diperankan oleh Joy. Ng Tae Hee adalah seorang mahasiswi elit internasional yang pandai matematika, memiliki personality yang bagus, ceria dan sangat polos. Kwon Si Hyun pun mendekati Ng Tae Hee sebagai bentuk taruhan. Namun dibalik itu, sebenarnya Kwon Si Hyun melakukan hal tersebut karena ia mencintai Choi Su Ji. Taruhan ini pun tidak menjadi masalah, karena Ng Tae Hee sangat mudah dirayu dan percaya dengan Kwon Si Hyun. Masalah pun datang silih berganti, salah satunya adalah, So Jo yang rupanya mencintai Choi Su Ji 3, The One and Only. The One and Only atau disebut juga Only One Person merupakan drama bergenre thriller yang memadukan dengan genre romantis. Only One Person bercerita tiga wanita yang sakit parah dan bertemu di rumah sakit. Mereka terjerat kasus pembunuhan dan mulai melakukan perjalanan ajaib menghadapi One Person. Pyo In Suk digambarkan sebagai wanita keras kepala. Dirinya didiagnosis penyakit mematikan namun dia tidak bisa menunjukkan perasaannya. Min Woo Chon merupakan seorang pembunuh bayaran yang memiliki luka emosional di dalam dirinya. Mereka menjadi orang paling penting dalam hidup masing-masing karena sama-sama memikul beban. Ada pula Kang Se Yong yang hancur hidupnya usai difonis hukuman mati. Sedangkan wanita lain, Se Yong Mi Do yang diperankan oleh Joy adalah seorang influencer terkenal yang menderita dan tak punya banyak waktu karena difonis akan segera meninggal. 4. Once Upon a Small Town Drama ini merupakan adaptasi dari web novel bertajuk Eo Jeodaga Jeon Wonilgi yang ditulis oleh Park Hamin. Berkisah tentang Han Ji Yeol yang bekerja sebagai dokter hewan di Seoul, Korea Selatan. Suatu hari, saat sedang bekerja ia mendapatkan telepon dari kakeknya. Kakeknya tidak bilang secara spesifik alasan ia menelpon Han Ji Yeol. Namun, suaranya terdengar sangat serius. Han Ji Yeol pun pergi ke desa Hidong, tempat kakeknya tinggal dan menjalankan klinik hewan. Sesampainya di sana, Han Ji Yeol bertemu dengan petugas polisi An Ji Yeol yang diperankan oleh Joy. Ternyata, sang kakek sebenarnya sedang melakukan tur Eropa. Menurut catatan yang ditinggalkan kakeknya, Han Ji Yeol harus mengambil alih klinik hewannya selama setengah tahun, sementara kakeknya pergi. Sementara itu An Ji Yeol sedang mempersiapkan ujian polisi, sebab ia bercita-cita sebagai petugas polisi di desa Hidong, tempat ia dibesarkan. Ji Yeol merupakan sosok yang cekatan dan selalu menjadi yang pertama kali muncul dalam memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dia pun membantu Han Ji Yeol untuk menghadapi kesulitannya di desa Hidong hingga akhirnya timbul benih-benih cinta di antara keduanya. Itulah drama Korea yang dibintangi oleh Joy Red Velvet. Kalau kamu sudah pernah menontonnya, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar mengenai drama tersebut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel nonton bareng.